Intro Mahasiswa baru Universitas Cokro Aminoto, UNCP Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan mengikuti masa orientasi akademik dan kelembagaan atau disingkat moral. Kegiatan moral ini diikuti 1.841 mahasiswa baru dalam rapat suna terbuka dipimpin Rektor UNCP Palopo, Dr. Suwaidi, Sabtu 4 September 2016 lalu. Kegiatan moral bagi mahasiswa baru UNCP ini akan dilaksanakan selama 4 hari. Dua hari pertama agendanya mengenai pengenalan dunia kampus dan dua hari berikutnya masih merupakan rangkaian dari kegiatan moral, yaitu kegiatan soft skill yang bertujuan membentuk dan mengasah soft skill mahasiswa dengan harapan dapat memotivasi mahasiswa baru untuk lebih giat dalam belajar. Kegiatan training motivasi dan soft skill yang dilaksanakan selasa 6 September 2016 dipusatkan di tega lokasi berbeda, yaitu Gedung Sao Den Rai, Convention Center, Gedung Kesinian, dan Gedung Olahraga Laga Ligo. Training motivasi dan soft skill dilaksanakan UNCP Palopo, bekerjasama dengan MAKA Indonesia Foundation, dan salah satu lembaga trainer asal Bandung yang Indonesia Trainer Center Nusantara atau Internusa. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut mengambil tema sukses sebelum lulus kuliah. Ribuan mabah yang berasal dari jumlah fakultas sangat antusias mengikuti training dengan mendengar jumlah materi yang diberikan. Semangat para mabah ini terlihat jelas saat salah satu trainer dari Internusa, Abi Fakri, memberikan motivasi. Abi Fakri menggambarkan bagaimana seorang mahasiswa sukses sebelum kuliah. Ada jumlah tahapan yang harus dilalui. Sukses sebelum lulus kuliah dimulai dari sukses spiritual. Abi Fakri juga memaparkan tentang sukses mental yang sangat perlu dimiliki oleh setiap individu. Ada mental pengikut dan ada mental pemimpin. Mental pengikut ketika lulus hanya akan jadi karyawan, sementara mental pemimpin yang akan selalu berusaha membuka lapangan kerja. Dalam kegiatan tersebut, mabah UNCP Palopo diajarkan bagaimana memiliki mental pemimpin, bukan mental pengikut. Setelah spiritual dan mental bagus, seseorang harus bisa sukses belajar akademis, termasuk sukses dalam berorganisasi untuk menjadi leadership. Direktur Maka Indonesia Foundation, MIND, MIND, Hairil Al-Fajri mengungkapkan, pihaknya bersama dengan UNCP menggandeng Internusa untuk menggelar program soft skill terhadap mahasiswa baru dengan tema sukses sebelum lulus kuliah. Tema ini diangkat dari sebuah buku. Hairil berharap ke depan semakin banyak mahasiswa dapat hidup mandiri dan semakin banyak mahasiswa yang dapat membuka peluang kerja untuk dirinya sendiri serta orang lain. Tema ini diangkat dari buku megabesteller karya Abifahri Naban Ropani, Sukses Sebelum Lulus Kuliah. Kita mengharapkan dengan mental sukses sebelum lulus kuliah, maka para mahasiswa bisa hidup mandiri, bisa mendapatkan karir yang baik, bisa mendapatkan jaminan masa depan yang baik dengan memacu skill-nya pada saat masih kuliah. Harapan kita ke depan semakin banyak mahasiswa yang bisa hidup mandiri, semakin banyak mahasiswa yang bisa membuka peluang kerja untuk dirinya sendiri dan orang lain, harapan kita ke depan mahasiswa semakin banyak yang bisa menginspirasi orang-orang yang ada di sekitarnya dan orang-orang mampu berbuat sesuatu yang terbaik di masa depan. Saya pikir itu. Jadi program Sukses Sebelum Lulus Kuliah ini spesial kita adakan di Universitas Cokro Aminoto Palopo dan alhamdulillah kita berusaha memberikan penghargaan Universitas Cokro Aminoto Palopo sebagai Kampus Pelopor Sukses Sebelum Lulus Kuliah di Kawasan Indonesia Bagian Timur. Sementara Rektor UNCP Palopo, Dr. Swaidi, saat menyampaikan sambutan ketika membuka kegiatan moral mengucapkan selamat datang bagi 1.841 mahasiswa baru di kampus UNCP Palopo. Swaidi berharap agar mahasiswa baru yang akan menimba ilmu pengetahuan di berbagai program studi di UNCP agar dapat berprestasi lebih unggul dari mahasiswa lainnya dan membawa nama UNCP Palopo di level nasional dan internasional. Susek Moto UNCP Palopo, Bia Nasional Branding Wartawan Korang Seruya, Israel Lengli mewartakan dari sudut kelapa Jalan Kelapa, Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.